Terdakwa kasus mafia sepak bola menjalani sidang di pengadilan negeri Keupatan Banjarnegara. Agenda sidang yang digelar pada Kamis siang hingga petang yakni mendengarkan keterangan saksi pelapor Lasmi Indrayani. Para terdakwa kasus mafia sepak bola yakni Rianto alias Mbah Pri, Dwi Rianto alias Mbah Putih, Anikini Artika Sari alias Tika, Chan Lian Eng alias Johar Lin Eng menjalani persidangan di pengadilan negeri Banjarnegara Jawa Tengah Kamis. Sidang digelar di dua ruang sidang. Di ruang siang Cakra, tiga terdakwa yakni Mbah Pri, Mbah Putih, dan Tika dihadapkan dengan keterangan saksi pelapor, mantan manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indrayani. Majelis hakim meminta Lasmi untuk menjelaskan kronologi kasus yang menimpannya, hingga akhirnya melaporkan para terdakwa. Jaksa penuntut umum memperlihatkan dan memaparkan sejumlah barang bukti, berupa bukti percakapan Lasmi dengan para terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, serta bukti transfer uang dari Lasmi kepada para terdakwa. Sementara di ruang sidang Cakra, Bupati Banjarnegara Budi Sarwono, yang juga ayah dari Lasmi Indrayani dipertemukan dengan terdakwa Johar Lin Eng. Budi hadir sebagai saksi atas kasus yang menimpa putrinya dengan para terdakwa. Saya pribadi, ibaratnya untuk mengungkap kasus ini, ibaratnya jangankan jadi tersangka, mati pun saya siap. Jadi akan saya hadapi sampai ujung dunia pun, sampai akhirat saya hadapi. Karena saya menuntut keadilan untuk diri saya, bahwa saya ditipu dan dengan apa ya, dibilang mereka itu satu grup. Sidang kasus mafia sepak bola ini juga mendapat pengawalan dan dukungan para supporter sepak bola dari wilayah Banjarnegara dan sekitarnya. Mereka berharap mulai terbungkarnya kasus mafia sepak bola dapat menghapuskan kecurangan di lapangan hijau. Dan persepak bolaan Indonesia bisa lebih maju di kemudian hari. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.